Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel FHR sudah satu minggu kita gak ketemu ada kesibukan sedikit di kerjaan harian ya Sobat EPR jadi kita berpisah dulu kemarin dan sempat potong rambut dulu Sobat EPR nih jadi ini potong pendek aja biar keliatan bersih dan bisa potong rambutnya agak lama lagi Sobat EPR itu alasannya ya Sobat EPR nah hari ini FHR akan kembali buka unboxing hasil lelang atau hasil dari hunting online Sobat EPR ada lagi satu box dan kita lihat aja apa hari ini yang ada di dalam ya terus ada beberapa waktu lalu juga di IG FHR coba memberikan pertanyaan ya Sobat EPR bagaimana tentang Hot Wheel itu pertanyaannya terkait dengan dan ya sedikit bincang santai aja ala FHR ya Sobat EPR di akun Instagram FHR FHR underscore ID nah itu kemarin kita sudah menanyakan kenapa Sobat EPR suka dengan Hot Wheel nah itu ada beberapa jawaban juga dan dari kawan-kawannya ini coba saya bacakan di video kali ini di setiap video mungkin nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di IG dari FHR akan FHR jawab di video-video FHR ya ini ada 3 Sobat EPR karena ini pembuka berarti saya bacakan satu dulu nanti di akhir-akhir kita bacakan 2 lagi Sobat EPR ini ada jawaban jadi pertanyaannya ya kenapa kalian suka Hot Wheels nah ada jawaban dari akun use die case use underscore die case itu Sobat EPR dia bilang katanya masa kecil gak kesampaian beli die case buat makan aja susah apalagi beli die case wah ini Sobat EPR terharu juga dengan dengarnya ya mungkin ini generasi-generasi yang lalu sekarang sudah mulai sukses Sobat EPR si om use die case ini dulu memang waktu kita kecil ya Sobat EPR die case itu atau Hot Wheels itu memang tidak bisa kita beli sendiri ya harus dengan bantuan orang tua ya otomatis Sobat EPR nah orang tua zaman dulu juga mungkin gak semuanya ya orang berada ya Sobat EPR jadi untuk membeli die case dengan harga Rp15.000 atau Hot Wheels itu ya atau Rp20.000 tapi zaman dulu mungkin Rp13.000 ya terus Rp15.000 naik lagi Rp20.000 itu harga Hot Wheels nah untuk harga segitu aja kita gak berani ngomong ya ke orang tua Sobat EPR itu karena harga makanan aja mungkin dulu masih Rp1.000 atau Rp2.000 Sobat EPR nah itu kalau Rp15.000 Rp13.000 itu udah berapa kali kita bisa makan ya Sobat EPR jadi waktu masa kecil kita gak bisa beli Hot Wheels nah sekarang mungkin sudah sukses atau sudah punya pendapatan sendiri ingin mengulang kembali masa-masa sebelum itu Sobat EPR masa-masa susah ini mungkin bisa juga dikatakan seperti itu Sobat EPR EVA R aja mungkin dulu gak terbeli juga Hot Wheels Sobat EPR nah ini menarik ya dari dari Om Yus Daikes Sobat EPR ada beberapa mungkin banyak juga yang mengalami seperti Om Yus Daikes ya Sobat EPR oke untuk Sobat EPR yang baru nemu channel EPR atau sudah sering nonton tapi belum subscribe langsung aja subscribe di bawah ya jangan lupa karena kita membahas semua tentang Hot Wheels dan Hunting Hot Wheels Sobat EPR sekarang kita di rumah aja karena sebaran virus Corona masih meningkat Sobat EPR oke ikuti terus video ini sekarang kita unboxing aja Sobat EPR nah ini dia Sobat EPR tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita buka satu box ini Sobat EPR dari siapa ya ini saya ini dulu ya di atasnya ini dari saya tutup ya Sobat EPR dari Om Mikesi Garage wow ini keren Sobat EPR Om Mikesi Garage ini dan ini dikirim sudah dari tanggal 26 bulan 3 ya Sobat EPR oke tanpa panjang lebar lagi Sobat EPR kita langsung buka aja ya dari atas aja Sobat EPR nah wah salah bukanya dan sampingnya lagi buka cepat-cepat aja nih Sobat EPR versi kita apakah isinya di dalam di dalam ya dan isinya di dalam adalah ini display kita satu-satunya Sobat EPR dan isinya adalah kita buka aja oh keren nih ada penutupnya juga di lapis petas koran tapi rapi Sobat EPR dan isinya adalah oh ada dua nih Sobat EPR ini adalah yang kita singkirkan dulu ya nah singkirkan dulu ternyata ini adalah japan historik Sobat EPR japan historik 3 Sobat EPR wih kerennya dan isinya apa isinya adalah ini dia Nissan Sylvia 311 wow CSP 311 oke ini keren Sobat EPR ini tamponya gak ada sih Sobat EPR tapi ada detailing logo kayaknya ini terus sama ini bannya ban karet ya Sobat EPR ini japan historik hot wheels premium Sobat EPR dan hot wheels car skulptur juga itu ban karet metal dan metabasenya ini semua metal dan ini tulisan real rider ban karet Sobat EPR wah keren detailingnya ini klasik ya Sobat EPR detailingnya keren ini Sobat EPR ada detailing lampu shen juga depannya juga wah keren ini walaupun gak ada terus dalamnya ini agak berbeda juga ya Sobat EPR dalamnya itu warnanya juga biasanya itu kan kalau hot wheel reguler hitam gitu ya Sobat EPR ini warnanya brown Sobat EPR coklat-coklat gitu ya wah keren Sobat EPR lihat ya wah gimana Sobat EPR ada yang suka dengan ini japan historik dan yang satu lagi ini adalah Mazda Cosmo Sport nah ini tidak ada tampo juga ya Sobat EPR sebenarnya kalau ditambah tampo lagi ini EVA Air suka banget nih Sobat EPR ini juga metal-metal real rider bahan karet Sobat EPR warna putih dan bagian dalam interiornya kayaknya hitam ya warnanya kalau gak dibuka nih kalau gak dilus nih Sobat EPR keren ya Sobat EPR nah ini Sobat EPR detailingnya ada garis-garis gitu ya ini klasik ya Sobat EPR ini mobilan klasik bagi yang penyuka klasik nih cocok banget Sobat EPR saya suka juga yang klasik-klasik Sobat EPR kayak ya mobil apa aja yang klasik gitu saya suka juga melihatnya ya karena kita bisa kembali ke beberapa puluh tahun sebelumnya Sobat EPR dan mobil klasik itu memiliki daya tarik tersendiri ya Sobat EPR oke nah berarti sekarang hari ini Alhamdulillah FR mendapatkan 2 nih Sobat EPR 2 Nissan Silvia dan Mazda Cosmo japan historik 3 nanti kita bahas di akhir video ya berapa harganya ini Sobat EPR di gantungan dan di lelang kemarin FR dapat di harga berapa ya Sobat EPR karena ini menarik Sobat EPR ini di luar dari kebiasaan Sobat EPR oke kita lanjut ke penutup aja Sobat EPR oke Sobat EPR itu tadi unboxing hasil hunting online kita beberapa waktu yang lalu ada 2 japan historik Sobat EPR Mazda Cosmo sama Nissan Silvia Sobat EPR nah ini saya ceritikan sedikit mengenai sejarah mereka berdua ini saya dapat di lelangannya om Mikesi Gerets ya nah om Mikesi Gerets itu punya channel youtube juga Sobat EPR foto dari channel om Mikesi Gerets nanti saya lampirkan juga isinya jadi beruntung saya dapat di lelangannya om Mikesi Gerets itu om Mikesi Gerets itu jarang-jarang juga sih ngadain lelangan Sobat EPR tapi lelangannya itu memang barang-barang yang menarik menurut saya dan ada yang level mahal juga Sobat EPR ada yang menengah ke bawah juga ada nah kebetulan saya dapat ini itu kemarin menang di lelangnya harganya Rp50.000 Sobat EPR nah Rp50.000 satu item jadi ini dua kemarin Rp100.000 Sobat EPR nah jadi saya bingung juga kenapa itu saya bisa menang karena ini apakah ini jarang di incer atau memang omikasi terlalu baik untuk memberikan harga OB-nya itu di Rp50.000 Sobat EPR Rp50.000 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 apakah itu kemarin pas waktu sepi lelangan yang jelas omikasi geretsu membantu sekali dengan OB- yang cukup murah Sobat EPR jadi Rp100.000 saya dapat sedangkan di gantungan saya pernah dengar atau lihat itu bukan lihat saya sih dengar katanya di gantungan di retail-retail itu harga japan historik itu sudah Rp19.000 Sobat EPR nah berarti ini kan di bawah sekali Sobat EPR nah ini uniknya kemarin saya dapat di lelangan omikasi gerets kalau mau ikut silahkan banyak lelangan yang lain cari yang murah yang bersaing Oke sekarang kita lanjut bacakan lagi dari hasil bincang santai kita di IG Sobat EPR nah ini ada lagi jawaban dari om Daniel Septiana 92602 katanya dia bentuknya keren dan unik om nah ini jawabannya mencakup semua hot wheel ya berarti ya kalau keren kan itu mobil-mobil real car itu biasanya keren-keren ya Sobat EPR tapi di jawaban yang kedua dari dia dan unik nah berarti dia menyukai juga nih hot wheel hot wheel fantasy biasanya kan yang unik-unik itu hot wheel fantasy Sobat EPR nah ini real pecinta hot wheel yang tidak memandang itu dari real car dia hanya mencintai hot wheel itu termasuk yang fantasy cars juga Sobat EPR karena ya fantasy cars itu juga kalau suka ya layak dikoleksi dan selanjutnya ada dari Seva Wheels harganya terjangkau om nah ini menarik juga memang harga hot wheel itu dibanding day case yang lainnya itu masih masuk kantong seperti kita-kita ini dan harganya lumayan terjangkau kalau kita sudah punya penghasilan sendiri atau sudah bekerja atau kolektor atau ya bisa menyisikan uang atau dari hasil jajan Sobat EPR nah itu sudah bisa terjangkau ya Sobat EPR dengan 30k mungkin mobilan yang di bawah itu ada juga sih Sobat EPR tapi yang plastik atau mainan biasa ya Sobat EPR bisa juga sih di koleksi Sobat EPR kita gak tahu ya nilai koleksinya nanti seperti apa kalau hot wheel menurut saya menurut EPR ya walaupun di loose dia tetap ada punya nilai 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 harga dari hot wheel itu sendiri dan punya nilai sejarah juga nah itu Sobat EPR hot wheel tuh kadang-kadang dia punya nilai sejarah dan satu lagi itu kadang hobi hobi itu sebenarnya dia tidak mempunyai nilai nilai standarnya itu gak ada Sobat EPR seperti kita koleksi hot wheel itu sebenarnya nilai belinya ada tapi nilai standar untuk menilai suatu barang koleksi dari hobi itu sebenarnya dia tidak punya nilai Sobat EPR itulah yang disebut hobi ya kalau orang suka dengan nilai berapapun dia pasti beli Sobat EPR oke itu tiga jawaban dari Sobat EPR silahkan Sobat EPR kalau yang belum follow IG EPR silahkan follow ya nanti ada pertanyaan-pertanyaan disana nanti kita bahas sedikit-sedikit ya pendapat-pendapat dari Sobat EPR nanti akan kita rangkum semua Sobat EPR nah itu tentunya dengan dunia decades dan hot wheel ya Sobat EPR oke untuk yang baru nemu channel EPR atau yang sudah sering nonton tapi belum subscribe langsung aja jangan ragu di subscribe di bawah ya Sobat EPR stay safe semua kalau keluar kalau asyik tes di luar semoga virus COVID-19 cepat hilang dari negeri kita dan seluruh dunia ya Sobat EPR kita selalu berdoa jangan lupa ibadah Sobat EPR apapun agama dari Sobat EPR oke sampai ketemu di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati